Pemirsa Badan Narkotika Nasional menyita 12 kg sabu dari 4 orang tersangka jaringan pengedar narkotika internasional. Dua pelaku merupakan warga negara Tiongkok, TS dan LC, sementara dua lainnya, TS dan A, merupakan warga negara Indonesia. Keempat tersangka tertangkap saat melakukan transaksi di kawasan Pluit, penjaringan Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan ketika tersangka memasukkan sebuah tas berisi 12 bungkus plastik sabu. Kemudian petugas menggeledah rumah tersangka A, yang merupakan anak tersangka TS, dan menemukan 3,8 gram ganja, serta dua butir ekstasi seberat 0,8 gram. Keempat tersangka menghadapi ancaman hukuman minimal seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Dapak Kumas, bahwa pelaku dua warga negara Indonesia dan dua warga negara asing. Dimulai dari petugas mereka sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 12.307 gram. Mereka diamankan di depan rumah sakit di Jalan Pluit Raya No. 2 RT 21 RW 08.